Anggota Komisi 3 dan Komisi 8 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rumah tahanan wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. Iya, sidak dilakukan untuk menanggapi surat dari penghuni rutan Pondok Bambu. Sidak anggota DPR RI itu dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamsah. Dalam dialog dengan penghuni rutan Pondok Bambu, mereka meminta untuk dapat lebih sering bertemu dengan anak mereka. Selama ini, waktu kunjungan pada hari Sabtu hanya diberikan satu kali sebulan. Kunjungan di hari biasa diberikan sampai pukul 14 lebih 45 dan waktu kunjung yang tidak memungkinkan bagi anak yang bersekolah. Penghuni rutan Pondok Bambu itu meminta diberikan waktu kunjungan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak anak untuk bertemu ibunya. Mereka berharap anak mereka mempunyai masa depan yang lebih baik. Fahri Hamsah menyatakan bertemunya anak dengan ibunya adalah hal yang fundamental. Bersama warga binaan di sini yang kira-kira meminta agar negara memberikan perhatian kepada hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Khususnya yang tidak datang ke sini. Dan sekarang ini kita melihat ada ibu-ibu kita yang Alhamdulillah melahirkan di sini, kemudian bisa tidur bersama anak mereka dan apapun yang terjadi. Karena hubungan antara anak dengan ibu itu adalah hubungan yang fundamental sifatnya.